selamat menikmati Sobat Fatih, pernah mendengar toko Mirota Batik yang terletak di sebelah timur Pasar Kering Harjo, Jogja? Ayah dan ibumu pasti sudah tahu, ini adalah salah satu toko batik terbesar di Jogja, Kata loh Kalau Sobat Fatih pernah mendengar, kini toko batik yang berada di area Malioboro ini pun berganti nama menjadi Hamzah Batik Pergantian nama ini disertai pula dengan kualitas pelayanan, mesin ruang, anak-anak produk dan lain sebagainya Namun toko ini tetap menampilkan suasana Jawa yang kental seperti dekorasi kembang-kembangan pada area tertentu Aroma dupa, alunan genting Jawa, dan beberapa aksen Jawa yang mewarnai ruangan toko Hamzah Batik menampilkan peragaan pusana yang lebih menarik untuk mempresentasikan produk-produk batiknya Dalam kemasan yang berbeda, hasil dari desain dari beberapa desainer yang terdapat di Hamzah Batik Produk kaos yang ditawarkan Hamzah Batik semakin menarik Selain fleksibel, produk kaosnya juga mempunyai keunikan tersendiri Jika Sobat Fatih berkunjung ke Malioboro, Yogyakarta, tempat ini dapat dijadikan referensi untuk membeli oleh-oleh loh Jika Sobat Fatih berkunjung ke Malioboro, Yogyakarta, tempat ini berkunjung ke Malioboro, Yogyakarta, tempat ini dapat dijadikan Nah, buat Sobat Fatih yang masih bingung soal tempat batik terbaik saat liburan di Jogja, jangan khawatir Langsung saja meluncur ke toko Hamzah Batik Hamzah Batik beralamat di Jalan Morgoboyo, masih satu jalan dengan Malioboro Tokonya berada tepat di depan Pasar Meringharjo Toko Batik yang sudah eksis sejak 1980 ini, kerap jadi tujuan utama para pelancong yang ingin berburu oleh-oleh khas Jogja Selain batik, Hamzah Batik juga menjual beragam kerajinan unik khas Kota Gudeg Sobat Fatih bisa membeli aksesoris menarik seperti batik, wayang, patung, gelang, serta kalung Bahkan ada juga produk perawatan tubuh seperti sabun dan masker kecantikan tradisional ala putri-putri kraton gitu loh Ingin mencari oleh-oleh berupa kuliner khas? Dengan saja, toko legendaris ini juga menjual bubuk bandrek, secang, wedang uguh, serta bajigur Semuanya dikemas praktis dalam bentuk saset, bisa diseduh kapanpun saat hendak dinikmati Sobat Fatih, interior toko di Hamzah Batik ini juga tak kalah unik loh Di beberapa sudut terdapat sejumlah dekorasi antik seperti sepeda ontel, lukisan, patung Pokoknya dekorasi interior ruangannya juara deh Buat yang mencari oleh-oleh pakaian batik bisa langsung lonceng ke lantai satu Di sini, kalian akan temukan beragam busana batik pria dan wanita Harganya bervariasi, mulai dari puluhan ribu hingga jutaan rupiah Semuanya dibuat dengan kualitas tinggi sesuai standar internasional Masih di lantai yang sama Sobat Fatih juga bisa melihat-lihat aneka produk perawatan kuli tradisional Jenisnya bermacam-macam Mulai dari masker bengkoang, badak dingin, minyak kemiri, dan masih banyak lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jika ingin membeli souvenir dan benda-benda unik, Sobat Fatih bisa langsung menuju lantai dua Di sini ada banyak mainan anak tradisional Wayang, kalung, gelang, serta beragam perna-pernik menarik lainnya Nah, kalau Sobat Fatih lapar usai berbelanja, tenang Sobat Fatih bisa langsung mampir ke restoran Ramintan yang ada di Lagi Tiga Di sini kalian bisa nikmati aneka makanan dan minuman unik dengan harga bersahabat Tapi sayang Sobat Fatih, saat PPKM level 4 sekarang ini, restorannya masih tutup Sobat Fatih, menarik bukan berburu oleh-oleh di Hamza Batik? Jika Sobat Fatih dan keluarga sedang berada di area Jalan Malioporo Pastikan jangan lupa mampir ke sini Untuk mendapatkan aneka akses meris dan buah tangan menarik untuk keluarga di rumah ya Oke Sobat Fatih, terima kasih telah menonton videoku ini ya Tapi jangan lupa, di subscribe, like, dan komen di bawah ini Stay back terus di channel aku ya Sob Bye, dadah, sampai jumpa lagi Bye